Intro Aktor Kawakan Tio Pakusadeo kembali menjalani sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkotika pada selasa 10 November kemarin di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sidang tersebut dihadiri oleh tim kuasa hukum, namun Tio Pakusadeo menjalani sidangnya secara virtual. Dan di tengah proses sidang berlangsung, aktor senior yang berusia 57 tahun tersebut tak sanggup membendung air matanya. Raut wajah sedih dan air mata yang mengalir bisa jadi karena majelis hakim menolak eksepsi Tio Pakusadeo. Meski secara fisik terlihat sehat dan bugar, namun sebenarnya Tio memerlukan pengobatan lantaran struk yang diderita yang menyebabkan kondisi kakinya tak bisa berjalan secara baik. Mas Tio adalah pecandu yang sudah 10 tahun beliau tersiksa dengan keadaan barang jahanan ini. Makanya butuh pengobatan. Pengobatan ini kami upayakan melalui ada dua jalan. Pertama, yaitu assessment yang sudah diberikan oleh pihak BNNP DKI Jakarta. Yang kedua, yaitu upaya keberatan melalui eksepsi. Nah, kalau eksepsi kami hari ini akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara, berarti satu kepastiannya, bahwasannya majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa rehabilitasi itu diatur secara sah di dalam undang-undang. Jadi bukan kemauan dari kami sebenarnya, jadi hukum menghendaki wajib harus mendapat rehabilitasi. Kami cuma menyalurkan apa yang menjadi perintah undang-undang. Beliau memang sehat secara fisik untuk hari ini. Tapi kondisi-kondisi tubuhnya kan wajib untuk memerlukan pengobatan. Apalagi jalannya beliau kan lagi kurang bagus kan. Sehingga sehat-sehat untuk mengikuti persidangan. Tapi untuk kejiwaannya beliau itu kan butuh memang betul-betul pengobatan yang sifatnya dapat dukungan dari banyak pihak. Pertama memang medis, kedua memang keluarga dan rekan-rekan sejawatnya. Melihat Tio Pakusadewo menitikan air mata di persidangan, sontak membuat hati Patricia, putri dari Tio, diliputi kesedihan yang begitu dalam. Meski proses hukum Tio Pakusadewo masih terus berjalan, Patricia berharap sang ayah bisa mendapat kemudahan dan jalan untuk segera direhabilitasi. Seperti kemarin-kemarin lah, seperti sebelum-sebelumnya banyak berdoa. Terus tadi sebenarnya agak gimana pas liat Papa nangis ya, sedih banget. Kasian sih sebenarnya, kangen banget juga aku sama Mama. Menurut aku Papa butuh rehab. Terakhir sempat kena stroke ya, sempat Papa tuh ada terapi-terapi buat syaraf-syarafnya dia karena dia abis kena stroke itu. Sedih banget. Ya maunya cepat-cepat selesai ya Papa, seenggaknya bisa direhabilitasi dulu deh. Supaya, apa, pengobatannya juga jelas gitu kan. Kalau misalkan ditahan lama kayak gitu di sana kan kita gak tahu. Iya Papa cuman minta, selalu minta doa. Dan pasti selalu aku doain juga gak mungkin lah, gak pernah ngadoain orang tua. Terus, Papa juga ya bilang lah, Papa kangen, pengen pulang. Tio Pakusadewo terhitung sudah tujuh bulan lebih menjalani masa tahanannya di rutan Polda Metro Jaya karena kasus penyalahgunaan narkoba. Dan diketahui, kali ini merupakan kasus narkoba kedua yang menyeret Tio kerana hukum. Meski telah dua kali terjerat kasus yang sama, Patricia tetap berharap ayahnya bisa berubah. Bahkan, menurut Patricia, ia akan setia menemani sang ayah untuk melewati masa-masa sulitnya. Cuman ya, gak bisa salahin Papa juga. Karena mungkin dari banyak cerita orang-orang yang pernah mengalami itu juga dari baca di buku atau dimanapun di internet. Pasti susah ya, buat berubah tuh gak ada yang bisa langsung. Dan mungkin ya Papa kan udah tahu, semua orang juga udah tahu ya Papa udah lama makanya. Jadi kayak mungkin ya butuh dorongan lebih aja sih. Papa ngerasa sepi sih kayaknya. Karena kan aku udah nikah juga ya, jadi jarang lah suka pernah. Mungkin Papa juga sempat kecewa kali, aku pernah jadi mau main tapi gak jadi kayak gitu.